Masa hari bersinatang, burung bercit jauh bersenang Masa berkata bunga di badan, semua mengajak kepada kita Kan memuji nama Tuhan yang biasa, kan memuji nama Tuhan yang biasa Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Suka cinta, suka cinta, haleluya Satu kali lagi yang semangat, apa kabarnya hari ini? Suka cinta, suka cinta, haleluya Oke, puji Tuhan ketemu lagi bersama Kak Evelyn, Kak Desi, Kak Fani dan Kak Jika Dalam Ibadah Minggu Melayakan Anak Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Wah semua sehat, semua diberi kekuatan Siapa yang memberi kita kesehatan? Ya Tuhan Yesus Dan hari ini kita mau bersyukur, kita mau beribadah dan kita mau bersuka cinta Adik-adik, sudah siap? Ya, kalau sudah siap Kakak mau check? Oke, semua sudah pada mandi? Dino, sudah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik? Tindong, sudah pada sarapan? Tindong, oke Oh iya, akitabnya oke semua sudah siap, duduk yang manis Oke, semuanya sudah siap? Tindong-tindong, oke good job Nah sekarang, sebelum kita mulai ibadah kita, kita mau berdoa dulu ya Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Ikuti kata-kata-kata Evelyn ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk pagi ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih sukacita Dan saat hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan Kami mau bernyanyi, kami mau beribadah Tuhan berkati setiap kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, nah adik-adik sekarang tadi kita sudah berdoa dan sekarang kita mau bernyanyi Adik-adik selesai Oke semuanya makin pendiri, kita mau bernyanyi Yesus pokok Yesus pokok Dan kita jalan Tiga hidal Yesus pokok Dan kita jalan Tiga hidal Yesus pokok Yesus pokok Dan kita jalan Tiga hidal Tiga hidal Tiga hidal Pastilah Kau akan Berubah Yesus Yesus cintaku Kucinta kau Kau cintanya Yesus cintaku Kucinta kau Kau cintanya Yesus pokok Dan kita jalan Dan kita jalan Tiga hidal Tiga hidal Pastilah Kau akan berubah Maksudlah Maksudlah Kau akan berubah Yeay Oke, hari-hari tadi kita sudah berdoa Dan kita sudah bernyanyi Kita sudah memuji Tuhan Dan sekarang tiba waktunya kita mau Mendengarkan cerita firman Tuhan Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya Di matangannya, tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus, sebentar lagi Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan berganti kami Supaya kami dapat mendengarkan Cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan tidak main-main Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik kita bernyanyi ya Baca kitab suci 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 Terima kasih atas Kami sudah Kami sudah berdoa tanah Halo adik-adik, selamat pagi Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Adik-adik sudah siapkan alkitabnya Oke, kalau begitu boleh minta tolong sama mama papanya Untuk bantu carikan bacaan alkitab kita hari ini Dari perjanjian baru Dari kitab 2 Korintus Pasalnya yang ketiga Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kesebelas Tapi Kavani akan bacakan buat kita semua Dari ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam 2 Korintus Pasalnya yang ketiga Ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam Kalau sudah dapat semua bacaan alkitabnya Adik-adik di rumah boleh simak dengan baik Kavani akan bacakan untuk kita semua ya 2 Korintus pasal tiga Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu Seolah-olah pekerjaan kami sendiri Tidak Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Ialah membuat kami juga Sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Nah adik-adik Hari ini Kavani mau cerita tentang Si Kancil dan Si Siput Siapa disini yang sudah pernah lihat binatang Kancil? Kalau binatang Siput Pasti sudah pernah lihat semua ya Nah Apa sih bedanya Kancil dengan Siput ini? Iya Kalau Kancil Dia itu terkenal sebagai Hewan yang cerdik Yang pintar Terus dia punya 4 kaki Dia bisa lari dengan sangat kencang Dia suka membantu teman-temannya Dengan kepandayan yang dia punya Dengan kecerdikan yang dia punya Kalau Si Siput Kalau Siput itu Jalannya aja Lambat Kenapa lambat? Karena kalau kemana-mana Dia selalu membawa Membawa rumahnya Tapi Taukah adik-adik Dengan kecerdikan yang dimiliki oleh si Kancil Ternyata Menjadikan si Kancil itu sebagai Hewan yang sangat sombong Dibandingkan teman-temannya yang lain Karena dia selalu dipuji sama teman-temannya Nah pada suatu hari Ketika mereka sedang berada di dalam hutan Si Kancil sedang berjalan Dan tidak sengaja bertemu dengan si Siput Lalu Kancil bilang begini sama Siput Hei Siput Kamu gak bisa lari yang kencang ya? Seperti aku Wah Oh iya Aku lupa Kalau kamu Memang gak bisa lari yang kencang Karena kan Kamu jalannya lambat Kamu kan jalannya lelep Habis Rumahmu terlalu berat Nah Si Kancil mengejek si Siput Lalu Bagaimana dengan si Siputnya adik-adik Setelah diajek sama si Kancil? Si Siput tidak melawan Dia tetap sabar Dia tetap Berjalan Meneruskan perjalanannya Nah Sekarang Afani mau tanya Bagaimana dengan sikap si Kancil tadi? Sikap Kancil tadi itu Boleh kita contoh gak? Gak boleh ya Karena itu perbuatan yang Tidak baik Iya Karena Ternyata Kancil itu Dia memang suka membantu teman-temannya adik-adik Tapi Di balik itu semua Ternyata Kancil mengharapkan Pujian Sehingga dari pujian yang dia terima dari teman-temannya itu Menjadikan dia sebagai sosok yang Sombong Yang membanggakan dirinya Sendiri Nah itu Perbuatan yang tidak Tidak baik Maka dari itu Firman Tuhan hari ini Melalui Rasul Paulus kepada Jemaat di kota Korintus Mau mengingatkan kita semua Kalau kita Mau berbuat kebaikan Mau menolong orang Entah itu mama papa Entah itu opa dan uma Entah itu teman Saudara Kakak Ataupun adik kita Kita tidak boleh mengharapkan Imbalan Kita tidak boleh mengharapkan Pujian Karena apa? Karena itu akan membuat diri kita menjadi Sombong Menjadi Angkuh Merasa kita yang paling Paling Hebat Karena apa adik-adik Ketika kita Menolong orang lain Ketika kita Membantu orang Lakukan itu dengan Rendah hati Lakukan itu dengan Tulus Lakukan itu dengan Suka cita Maka Tuhan Yesus Yang ada di surga itu Senantiasa melihat Semua Perbuatan baik Yang kita lakukan Nah Adik-adik mau menyenangkan Hati Tuhan? Iya Dengan menjadi orang yang Yang baik Yang selalu memberikan Bantuan Tanpa mengharapkan Imbalan Oke Kalau begitu Kita harus tetap semangat ya Menjadi orang yang baik Yang selalu ringan tangan Mau menolong Dan membantu Orang lain Oke adik-adik Kalau begitu Sampai disini cerita Kapani hari ini Ingat janjinya tadi Kalau kita semua Mau Menjadi orang yang baik Yang mau membantu Orang lain dengan Suka Suka cita Oke Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Berkati Terima kasih Untuk pada Tuhan ku beri persubahan Tangan kiri tetap yang telaku yang kena Aku suka membagi pada orang yang punya Pada Tuhan dipuji, dia merangkul di luar Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan Dengan hati yang suka cita Sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 152 Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Sekarang mari kita berdoa buat persembahan kita Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk penyataan Tuhan dalam hidup kami Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami Supaya boleh menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan Terima kasih Tuhan kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami Amin Nah adik-adik Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai Dimana tadi sudah bernyanyi bersuka cita yang dibawakan oleh Kak Evelyn Dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Pani Dan juga sudah memberikan persembahan yang dibawakan oleh Kak Desi Oke adik-adik Sebelum kita mengakhiri ibadah hari minggu pelayanan anak Mari kita berdoa Sebelum itu mari kita lipat tangan Tutup mata dan mari kita berdoa Tuhan Yesus selamat pagi Bapak Bagi kami menghadap kehadiratmu Karena engkau telah memberi kami kesempatan Untuk beribadah di pagi hari ini Tuhan Untuk memuji, membeliakan, dan membesarkan anak-Namu Tuhan Yesus Kami sudah menyelesaikan ibadahmu Di pagi hari ini Tuhan Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Kak Layan Dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus Hanya ini Tuhan Hanya ini doa anak-Namu Kami awaskan dengan tangan pengasian-Namu Terima kasih Tuhan Yesus Oke adik-adik Demikian ibadah ihan kehidupan kita hari ini Dan jangan lupa Kita ingatkan kembali untuk melakukan 3 M Yang pertama Untuk selalu memakai masker Dan kedua Mencuci tangan Pakai air dan sabun Yang ketiga Menjaga jarak Baiklah adik-adik Demikian ibadah kita Sampai ketemu di minggu depan Tetap semangat Tetap suka cita Dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita sepanjang hari Oke sampai jumpa Tuhan Yesus menunggu hati Bye-bye Bye-bye Bye-bye